hai hai selamat pagi gimana puasanya sampai hari ini semoga lancar ya Alhamdulillah sekarang aku mau bikin Hainan rice nasi Hainan lengkap dengan ayamnya setelah aku lihat beberapa resep resepnya lumayan banyak panjang ya jadi aku ini bikin yang simple aja yang mudah untuk dibuat tonton terus videonya sampai selesai pertama kita siapkan dulu bumbu untuk memarinasi ayamnya cukup diiris-iris aja nggak perlu diulak seperti ini ada bawang bombay ada bawang merah ada bawang putih dan jahe terus apa namanya daun bawang diiris-iris aja lumuri ayam dengan garam hingga rata masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita iris tadi ke dalam ayam ke dalam rongga ayam kemudian kemudian kita diamkan dulu selama 15 menit masukkan ayam ke dalam panci yang sudah berisai dingin kemudian rebus selama kurang lebih 40 menit jangan lupa tambahkan garam ya setelah 40 menit kemudian angkat ayamnya masukkan ke dalam panci yang berisi air dingin rendam selama kurang lebih lima menit kemudian kita tiriskan lalu kita oleskan dengan minyak wijen dan kemudian kita potong-potong ini aku pakai ayam kampung jadi ayamnya kecil banget dagingnya juga sedikit jadi kalau pakai ayam negeri mungkin lebih besar lanjut kita bikin untuk nasinya siapkan dulu bumbu-bumbunya dan bawang putih bawang merah jahe dan daun pandan tumis irisan bawang dan jahe hingga harum tambahkan kecap asin dan minyak wijen masukkan daun pandan kemudian aduk rata lalu masukkan berasnya yang sudah dicuci tambahkan dengan kaldu masak nasi hingga airnya menyusut ini airnya sudah menyusut lalu aku mau pindahin ke panci kukusan kemudian kukus selama kurang lebih 40 menit tapi kalau mau menggunakan magic comb boleh ya nah ini terakhir mau bikin sausnya sebenarnya chili saus cuma karena biar semua bisa makan jadi cabainya aku pisahin aja aku tumis bawang putih kemudian angkat kita ambil minyaknya aja ya kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa kita tiriskan nanti bawangnya bisa dipakai untuk taburan ayam atau taburan nasi yang kita gunakan hanya minyak bekas menggoreng bawang campurkan minyak bekas menggoreng dan bawang tadi dengan kecap asin dan minyak wijen lalu apa ya chicken broth kaldu ayam kita aduk sampai rata ini aja sausnya simpel kan ini enggak aku campurin cabainya dan jahenya karena supaya enggak suka pedas bisa makan juga jadi cuma aku sisihkan cabainya di pinggir cabe iris dan jahe iris sajikan bersama pakcoy nasi hainannya lalu sausnya cabai iris cahe iris terus ada kaldu ayam yang tadi untuk merebus ayamnya taburkan juga bawang putih goreng yang sudah kita buat tadi di atas nasi dan ayamnya kurang lebih seperti ini gampang kan simpel banget bikin nasi hainan dan ayam hainannya makasih banyak ya sudah nonton jangan lupa share subscribe like dan komen dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video aku yang terbaru jangan lupa juga tonton video-video aku sebelumnya bye bye